Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV, pebersa Pramono Anung dan Rano Karno mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur ke KPU Provinsi Jakarta. PDIP akhirnya memilih Pramono Anung sebagai calon gubernur Jakarta setelah sebelumnya muncul sejumlah nama termasuk Aris Baswedan dan Basuki Cahyapurnama atau Ahok. Pasangan Pramono Anung Rano Karno menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU Provinsi Jakarta sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilgub Jakarta 2024. Menuju kantor KPU, Pramono Rano Karno naik oplet dengan diringi para pendukungnya. Kader PDIP Basuki Cahyapurnama atau Ahok nampak turut pengantar pasangan Pramono Rano Karno ke KPU Jakarta. Usai mendaftarkan ke KPU, Pramono mengaku jika diberi kepercayaan oleh warga Jakarta menjadi gubernur, ia ingin melanjutkan seluruh program terbaik peninggalan gubernur Jakarta sebelumnya. Kami berdua kalau diberikan kesempatan apa yang menjadi legasi mulai dari Pak Suti Yoso, Bang Voke, kemudian Pak Ahok, Pak Jarot, Pak Anis, semuanya akan kita lanjutkan dan kita akan lakukan perbaikan karena nggak bisa pembangunan itu dilakukan sepotong-potong. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kontinuitas melakukan pembangunan itu dengan tidak perlu terlalu banyak tetapi fokus dan melakukan perbaikan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pihaknya memilih Pramono Anung untuk diusung sebagai calon gubernur Jakarta bersama Rano Karno sebagai bentuk kejutan dari PDIP. Hasto menambahkan Pramono Anung memiliki pengalaman yang sangat banyak sebagai politisi, baik di partai politik, di DPR maupun di kabinet, sehingga memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin Jakarta. Ya inilah suatu elemen surprise bagaimana juga Mas Pramono Anung dengan pengalaman yang sangat luas sebagai seorang politisi, negarawan dengan pengalaman yang sangat lengkap di partai, di anggota legislatif, pimpinan, DPR RI, dan kemudian juga menteri. Maka Mas Pram memberikan suatu solusi terbaik bersama dengan Mas Rano Karno untuk Jakarta. Sementara itu, Presiden Jokowi Dodo mengaku telah menerima permohonan izin dari Pramono Anung yang merupakan seglekaris kabinet untuk maju di Pilgub Jakarta. Jokowi pun mengaku langsung mengizinkannya maju sebagai calon gubernur Jakarta. Ak politik, ak politik dari Pak Pramono Anung, jadi perjuangan, dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya, mereka memutuskan seperti itu, bantuan sesuatu yang. Sudah izin Pak? Sudah izin ke Bapak? Keputusan PDIP mengusung Pramono Anung sebagai calon gubernur Jakarta menjadi keputusan yang cukup mengejutkan berbagai pihak. Sebelumnya, sejumlah nama kuat muncul dalam bursa calon gubernur yang akan diusung PDI perjuangan, termasuk Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau AHOK. Temu Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!